Merry Christmas and Happy New Year 2020! Shalom teman-teman, di hari Natal ini saya pengen share satu hal di Lukas 2 ayat yang ke-7 dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung dan dibungkusnya dengan lampin juga dibaringkan di dalam palungan. Teman-teman, kalian bisa bayangin nggak? Ini Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, mau lahir di dalam palungan. Palungan itu tempat makan hewan, tempat makan domba. Bahkan untuk manusia zaman sekarang, itu adalah sesuatu yang kotor dan nggak layak buat manusia lahir di sana. Kemarin ada satu peristiwa di mana ada seorang napi yang melahirkan di dalam penjara. Itu pun itu menjadi satu kasus besar yang bahkan penjaranya pun disu dan sedang dibawa ke dalam pengadilan. Itu masih di tempat Ubin, di tempat yang bersih. Nah saudara bisa bayangin, teman-teman bisa bayangin, ini lahir di dalam kandang. Ini lahir bukan di tempat Ubin, bukan di teras, bukan di rumah warga. Ini lahir di kandang binatang. Teman-teman, saya itu punya binatang, saya punya peliharaan, saya punya kelinci. Dan setiap kali baca ayat ini, saya cuma bayangkan ada seorang bayi manusia. Saya nggak bisa bayangin ini bayi Tuhan. Bayi manusia lahir di kandang kelinci saya. Bayangkan itulah Tuhan yang kita sembah, teman-teman. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita mau lahir di palungan. Kenapa? Karena hari itu Tuhan mau berkata, Tuhan membutuhkan semua orang, Tuhan membutuhkan semua pihak untuk menciptakan sebuah kegerakan besar dan sebuah keselamatan besar atas seluruh muka bumi. Kalau teman-teman baca di Alkitab, Tuhan bahkan butuh seorang pengecut seperti Petrus. Tuhan butuh seorang yang mandul seperti Abram. Dan juga Tuhan membutuhkan seorang penjahat seperti Saulus dan juga Judas. Tapi Tuhan juga butuh orang yang setiap seperti Yohanes, Yohanes Pembaptis, Maria Magdalena. Tuhan juga butuh seorang yang kaya. Tuhan butuh semua orang untuk membuat keselamatan itu turun atas muka bumi. Nah teman-teman hari ini, kakak Tuhan pengen bilang, Tuhan bisa pakai siapapun kalian. Tuhan bisa pakai mulai dari palungan yang paling kotor. Tuhan bisa pakai kapal bututnya Petrus. Kapal yang hampir motang gelam karena dia mendapatkan sangat banyak ikan. Tapi Tuhan juga bisa pakai keledai, binatang yang paling bebal, binatang yang mungkin gak layak juga buat seorang raja naik ke atasnya. Tapi toh, Tuhan bisa pakai semua orang. Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini teman-teman kalian mindar, kalian takut, kalian apa lagi, kalian penjina, pemarah, kalian apa, apapun. Tuhan bisa pakai setiap kalian. Kalian gak usah takut asal kalian mau hidup kalian diubahkan, asal kalian mau kalian dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai setiap kalian. Tuhan bisa pakai mulai dari yang paling kecil sampai paling besar. Tuhan bisa pakai yang paling gina sampai paling sahti sekalipun. Tuhan bisa. Hari ini kakak Cuhan pengen bernostalgia. Hari itu pertama kali awal rock diciptakan, awal kali rock dilahirkan, itu kira-kira bulan Desember. Kita mau bikin sebuah KKR di UNIF 202 saat itu. Dan itu adalah KKR rock yang pertama. Dan kalau teman-teman ingat, di situ kita gak pakai orang-orang yang bisa. Kita gak pakai orang-orang yang layak. Kita gak pakai orang-orang yang bahkan pernah buat KKR sebelumnya. Kita pakai orang-orang yang baru pertama kali bikin KKR. Kita pakai orang-orang yang kata orang dia adalah WL yang paling buruk. Kita pakai orang-orang yang bahkan katanya gak bisa nari, gak bisa kotbah. Tapi semuanya dipakai Tuhan, semuanya digabungkan Tuhan. Jadi satu ramuan. Yang ujungnya lawatan Tuhan turun, yang datang sekitar 7.000-8.000 orang. Dan kita membaptis lebih dari 300 orang. Dan kalau teman-teman tahu, semua orang-orang yang ada di rock saat ini. Yang menjadi pelayan, yang menjadi pekerja. Kebanyakan dari mereka pertama kali ketemu Tuhan. Adalah saat pertama kali kita buat rock di UNIF 202. Teman-teman hari ini kakak cuan pengen bilang, Tuhan bisa pakai siapapun kalian. Tuhan bisa pakai siapapun kalian. Mulai dari yang paling kecil sampai paling besar. Tuhan bisa pakai setiap kalian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai palungan, kenapa Tuhan gak bisa pakai kalian? Ini sudah palungan, menurut saya ini adalah level yang paling tidak layak buat manusia lahir. Tapi toh, Tuhan bisa pakai dia. Kalau Tuhan bisa pakai palungan, Tuhan juga bisa pakai setiap kalian. Biar di hari Natal ini kita kasih hadiah yang terbaik buat Tuhan. Bukan yang lain, bukan uang, bukan kado, bukan boneka pastinya. Tapi kita memberikan hidup kita. Saat kita berkata Tuhan, ini aku, pakailah aku Tuhan. Dan biar melalui hidup kita, sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Biar melalui hidup kita, keselamatan turun atas seluruh Indonesia. Biar melalui hidup kita, seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa akan dimenangkan bagi Tuhan. Jadi sekali lagi, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.